Hi, welcome back to Madam English YouTube channel. Today's lesson, we are going to talk about complementing others. Ya, kita hari ini akan membahas memuji orang lain. But the focus of today's lesson is speaking activity. Ya, we are going to see the example of spoken dialects about complementing others. And also how to create the dialogues and how to complement others. Kita akan membahas nih contoh-contoh dialog, yang mana isinya adalah memuji orang lain. Lalu kita akan bahas structure of the text-nya. Kita juga akan ada latihan setelahnya ya. Now let's see the example of spoken dialects of complementing others. You look great in that purple head scarf. What a nice scarf. Thank you for saying that. I've never seen you in that scarf. Where did you buy it? My mom bought it for me when she went to the mall. Oh, I see. Look. Mr. Farand is coming. Good morning, sir. Good morning, Laura. How are you? I'm good. What a nice haircut, sir. You're looking good with your hair style. Thanks a lot, Laura. By the way, I heard that you won the storytelling competition yesterday. Is that true? Yes. I won the second prize. I'm happy to hear that. You're so talented. Thank you, sir. Well, students, that was the example of spoken dialect. And we saw the example how to complement others. Jadi kita melihat contoh bagaimana memuji orang lain ya. Yuk kita review ya. Berikut ini kita akan play dan Miss akan stop di bagian di mana seseorang itu memberikan pujian kepada orang lain ya. Nah, ini adalah reviewnya dari dialog tadi ya. You look great in that purple hat scarf. Jadi dia bilang, Ih, kamu cantik deh pakai jilbab warna ungu itu gitu ya. Wah, kamu terlihat keren dengan jilbab yang warna ungu itu gitu ya. Yang dikenalkan sama temannya nih. Ya. Lalu di sini dia bilang apa ya? What a nice scarf. Dia bilang ya, what a nice scarf. Itu berarti cantik banget jilbabnya gitu. Wah, bagus banget jilbabnya. Begitu ya. Ketika dipuji. Jadi temannya ini bilang, Thank you for saying that. Begitu. Contoh lagi nih ada yang memuji lagi ya. Nah, ini contoh berikutnya ya. What a nice haircut, sir. Jadi, wah potongan rambut yang keren, sir. Kata dia gitu ya. Wah, rambutnya bagus banget potongannya, pak. Begitulah kira-kira ya. Jadi dia memuji rambut si gurunya ini ya. You're looking good with your hair. Kamu terlihat keren dengan rambutmu. Seperti itu ya. Nah, setelah dipuji, si mister ini nih, dia respon. Kata dia, thanks a lot, Laura. Jadi dia berterima kasih karena sudah dipuji ya. Nah, selanjutnya ada nih misternya memberikan pujian kepada si Laura. Dia bilang, you are so talented. Nah, karena si Laura ini menang lomba storytelling ya. Jadi dia bilang, you are so talented. Kamu berbakat banget. Nah, karena dipuji, Laura bilang, thank you, sir. Seperti itu ya. Jadi ini ya cara meresponnya. Well, students, so these are the example and also the structure of the text if you want to complement others. Jadi kalau kamu mau memuji orang lain, kamu bisa pakai ekspresi ini. Contohnya, I must express my admiration to you. Saya harus mengekspresikan kekaguman saya kepada kamu. Misalnya gitu. Atau menggunakan yang ini, what a, tambahkan adjective, ditambahkan noun. Misalnya nih, what a beautiful scarf, what a nice t-shirt, what a beautiful haircut. Misalnya seperti itu ya. Lalu, you look, ditambahkan adjective. You look great, you look handsome, you look beautiful. Seperti itu ya. Nah, responnya mudah banget. Kamu tinggal bilang, thank you for your appreciation. Thank you so much. That's very kind of you. Oh, not really. Thank you for saying so. Thanks, I have to learn more and thanks a lot. Nah, ini semua dapat digunakan kalau kamu dipuji dengan orang lain. Gimana? Sudah paham mengenai memberi pujian dan juga meresponnya? Nah, ini ya structure of the text-nya ya. Bisa dipakai yang what a, ditambahkan adjective, ditambahkan noun. Misalnya, what a beautiful girl, what a nice scarf, What a nice haircut. Atau, you look gorgeous. You look beautiful. You look handsome. You look smart. Misalnya begitu ya. Jadi, ini adalah pattern-nya kalau mau memuji orang lain. Gimana? Mudah bukan? Now, it's your turn. Kita akan latihan. Di sini, Miss akan siapkan ya. This is your task. Let's see the direction ya. Please choose two out of three situations below. Then, make two dialogues with your friend using voice note in WhatsApp. Then, record the dialogues by using screen recorder. Play the voice one by one. Finally, send the screen recorder to your teacher. Nah, jadi kamu akan membuat dialog bergantian ya. Namanya dialog pasti bertanya-jawab seperti itu ya. Ganti-gantian. Sama temenmu menggunakan voice note yang ada di WhatsApp. Ya, jadi janjian dulu. Discuss dulu dialognya mau seperti apa. Nah, situasinya kalian ambil antara satu, dua, tiga ini. Pilih dua. Jadi, bikin dua dialog ya. Dengan dua situasi yang kamu pilih dari ini ya. Bisa situasi pertama, dua, dan tiga. Kamu pilih dua aja. Lalu, bikin dialognya. Setelah discuss, udah mateng nih discussionnya. Kira-kira yuk kita eksekusi sama temenmu misalnya. Baru deh kalian mulai merekam suara kalian menggunakan voice note di WhatsApp. Setelah selesai merekam menggunakan voice note. Lalu, kamu bisa download screen recorder. Atau mungkin di handphone kalian sudah ada screen recorder. Nah, jadi kamu buat video menggunakan screen recorder. Terus, di-play satu demi satu voice note-nya. Misalnya, Ani dengan Lala. Ani duluan, di-play voice note-nya. Misalnya, halo Lala, how are you? Terus, nanti di-play lagi yang punya Lala. Halo Ani, what's up? Misalnya gitu ya. Jadi, di bergantian. Nah, kalau sudah, video screen recorder-nya dikirimkan ke guru kalian ya. Well, let's see the situation here. Misalnya, kan jelaskan ya. The first situation. You go to the friend's house for the first time. Jadi, kamu tuh ke rumah temenmu tuh pertama kalinya ke sana. She or he has a clean and organized room. Jadi, rumah dia, kamar dia itu rapi dan bersih ya. You are a mess with it. Jadi, kamu tuh terkagum-kagum dengan ini. Then, you compliment him or her. Jadi, kamu memuji dia. After that, your friend responds to your compliment happily. Nah, temenmu tuh merespon dengan senang hati ya. He or she say that his or her mother will be angry if her or his room is messy. Jadi, dia bilang nih, temenmu bilang. Orang tuanya, ibunya itu akan marah kalau ruang kamarnya itu berantakan ya. Therefore, he or she always keep it clean and organized. Oleh sebab itu, dia selalu menjaga ruang kamarnya itu bersih dan rapi ya. Ini situation yang pertama. Nah, kalau yang situation yang kedua tentang apa sih? Lihat ya. Your friend wears a beautiful dress to your birthday party. She looks pretty. She never wears any bright dress. But today, she wears a beautiful red dress. Nah, ini ya. Jadi, temenmu itu mengenakan dress yang cantik sekali di acara ulang tahun kamu. Dia terlihat begitu cantik. Dia memang gak pernah pakai warna yang terang gitu ya. Tapi hari ini, di ulang tahun kamu, dia menggunakan dress yang berwarna red. Dan itu sangat cantik ya, dress merahnya. Then you compliment her. Jadi, kamu memuji dia. After that, she responds to your compliment happily. and say that she's not really confident to wear the red dress. But her mom has bowed it for her. Nah, jadi dia merespon ucapan pujian kamu dengan senang hati. Dan dia bilang, sebenarnya dia tuh gak begitu pede untuk menggunakan dress yang berwarna merah. Tapi ibunya sudah memberikannya. Begitu ya. She's happy that you compliment her. Jadi, dia tuh senang banget kamu puji ya. Nah, ini situasi yang ketiga nih. You are invited to your friend's house for dinner. Nah, kamu diundang makan malam sama temen kamu. His or her mother has cooked many delicious food for dinner. Jadi, ibunya temen kamu tuh sudah membuat makanannya enak-enak. Sudah masak ya. You are a mess with his or her mother's cooking. Jadi, kamu tuh terkagum-kagum dengan hasil masakan ibunya temen kamu. Then, you compliment her. Jadi, kamu memuji ibunya ya. After that, she responds to your compliment happily. Lalu, dia tuh ibunya itu merespon pujian kamu dengan senang hati. She said that she just joined the cooking class. Nah, dia bilang nih ibunya itu baru saja ikutan cooking class. It is the first time she cooks for the family. Nah, ini pertama kalinya dia masak untuk keluarga. Nah, silakan nih buat dialognya ya. Dikira-kira saja nanti kalau sudah jadi dialognya. Setelah diskusi sama temenmu, jadi dialognya. Baru rekam menggunakan voice note ya. Nanti hasil voice note-nya itu kamu rekam lagi menggunakan screen recorder. Baru deh kirimin ke gurunya. Jadi, gurunya dapat menilai hasil dari speaking test kamu. Oke, sudah paham mengenai tugas ini? Well, that's all the last time for today. Don't forget to like, comment, and subscribe this channel. Share juga ke temen-temen kalian. Semoga bermanfaat. Have a great day everyone. Bye!